Jangan terhormat para kanit, kanit laka dikiasa dengan kanit patroli. Malam ini kita melaksanakan kegiatan operasi kendaraan bermotor. Jadi untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, banyaknya pelanggaran lalu lintas, kemudian kecelakaan lalu lintas, Pores Bawatu memang sering melaksanakan kegiatan rutin. Kita memilih untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaannya di halaman Pak Pores. Untuk kendaraan yang diperiksa, memang seluruh kendaraan kita masukkan, baik itu roda 2, kemudian roda 3, biasa di sini bentor, atau roda 4 atau lebih. Salah satu kendaraan roda 4 yang menggunakan pelat nomor yang dimodifikasi. Karena memang itu tidak sesuai dengan spek yang seharusnya. Apapun alasannya, tetap penggunaan pelat nomor yang dimodifikasi tidak dibenarkan. Ada juga kendaraan umum bus dari Gorontalo menuju Makassar, yang pelat nomornya juga tidak sesuai dengan ketentuan. Lampu besarnya, lampu utama, lampu utama, lampu utama, lampu panjang, pendek, mati. Itu bisa membahayakan Bapak, ini bawa penumpang banyak Bapak. Pelat nomornya tersembunyi, ini lampunya, Bapak ini perjalanannya jauh dari Gorontalo ke Pasassar. Ini asli orang mana nih? Toraja. Berapa hari perjalanan? Berapa hari perjalanan dari Gorontalo ke Makassar? Tiga malam dua hari. Bisa jamin nggak, mau celaka atau tidak? Nanti di jalan besarnya. Iya, sebelum berangkat, Bapak harus periksa dulu. Jadi ada salah satu lampunya yang tidak menyala. Hal ini apalagi perjalanan malam hari bisa berbahaya. Karena karakteristik jalan raya yang ada di lintas Sulawesi ini kan jalannya sempit, kemudian berbukit-bukit. Dan ada juga yang gelap, tidak ada penerangan lampu. Motor itu? Kalau tidak ada pelat nomornya, makanya mau saya cek nomor rangka dengan nomor berikutnya. Setiap mobil atau mikrobus dari Palopo ke kota, kota ke Palopo atau ke Makassar, Biasanya mereka muat seperti ini. Biasanya membayakan, membayakan sekali ya. Kan ini sopir kan di depan, kalau ini jatuh ke belakang, jatuh. Di belakang ada kendaraan lain, dia bisa menyebabkan kelakaan. Fatal, pasti fatal, karena ini berat sekali. Supaya amannya lebih bagus, ditaruh di dalam busnya. Di belakang ada kendaraan lain, dia bisa menyebabkan. Menyebabkan kelakaan. Fatal, pasti fatal, karena ini berat sekali. Supaya amannya lebih bagus, ditaruh di dalam busnya. Dari mana ini, Bu? Rumah sakit. Sakit. Rumah sakit mana? Toto. Toto? Ya. Bonebolango? Ya. Mau ke mana? Lepas itu. Lepas itu. Siapa yang sakit? Lepas itu. Kasian. Tapi sudah baik, kan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tadi ada juga kendaraan mobil bak terbuka yang mengangkut penumpang. Tidak bisa mengangkut penumpang. Oh, tidak bisa mengangkut penumpang. Sekarang ini sudah mau pulang. Tidak mau pulang. Tidak bisa pakai enci. Dari rumah sakit tidak ada dokter. Eh, apa di sana tadi tidak ada dokter? Mereka mau arahkan ke? Habis itu yang dari sana mau arahkan ke mana? Tidak. RSU di sini? Tidak. Mereka tidak fasilitasi ambulans? Apakah mereka mintakan uang untuk ambulans? Untuk pelayan ambulans tidak ada. Tidak ada sama sekali ambulans dan orang yang maantan. Anggota kita menghimbau, jangan nanti kita ingin mengangkut orang ke rumah sakit, tapi tidak menggunakan kendaraan yang sebagaimana mestinya. Itu juga membahayakan justru bagi penumpang yang ada di mobil tersebut. Lain kali, saya menyarankan sebagai petugas, ya kan? Nah, apalagi membawa orang sakit. Sebenarnya mobil seperti ini tidak boleh digunakan untuk mobil orang ataupun penumpang. Harus digunakan untuk barang. Terlebih lagi, membawa orang sakit. Jadi ke depannya, kalau memang mau antar, sakit, pakai mobil yang tertutup. Oke, Ibu, Bapak, ya? Oke, cepat sembuh ya, Pak. Semoga ada ini, ada titik terang untuk sembuhnya. Silahkan. Coba, Bapak, turun dulu. Tunjukkan surat-suratnya, semis tingkahnya. Ini apa kunci? Mau ditarik ini. Tapi biasanya kalau malam hari pakai helm tidak? Pakai helm, Pak. Pakai helm terlalu sekali. Lekatnya kemana ini, Pak? Biar tujuan dari tilang ini bukan untuk menghukum Bapak Ibu, cuma untuk mengingatkan, ya? Untuk ke depannya, supaya Bapak Ibu bisa bawa surat-surat, pakai helm, untuk keselamatan Bapak Ibu sendiri. Silahkan, silahkan. Ada sepeda motor yang pengendara dengan penumpangnya tidak menggunakan helm. Tapi biar bagaimanapun, namanya pengendara sepeda motor dan penumpangnya, apabila di jalan raya, wajib menggunakan helm. Saya mau bawa beri-beri ke pilihan hari, untuk toleransi, biar nanti surat-suratnya mau dikirimkan itu. Kalau kecelakaan ada toleransi. Jadi tetap ikuti aturannya, ya kan? Kita tidak memandang sapa-sapa. Jadi kalau memang salah, ya sudah. Kamu katu Jumalan ini, Pak? Enggak, bukan masak Jumalan, itu kan sudah urusan. Pak, kita hubungi keluarga. Keluarga yang di rumah. Tidak ada yang di rumah. Tidak ada yang di rumah. Makanya, saya tua mau pikir, Pak. Pakai helm tadi? Pakai motor apa? Mana? Pakai helm, betul? Belum. Pak, belum pakai hari ini? Sudah berarti, sudah. Orang Indonesia, orang warga-warga yang berat. Jadi, polisi, Pak. Ya, silakan. Ya. Karena selain itu sudah ada aturan dalam Undang-Undang Lalu Lintas, itu juga untuk keselamatan dari diri mereka sendiri. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak berakibat fatal kepada pengendara atau penumpangnya, apabila tidak menggunakan helm. Bapak, bawa kendaraan, malam. Apalagi angkutan ini untuk angkutan umum. Kalau Uti bawa ini angkutan umum, kemudian yang anda bawa surat-surat, itu surat kendaraan, bukan surat rumah. Ya, bukan sertifikat rumah, Bapak. Jadi, setiap bawa kendaraan, Bapak harus bawa surat-surat. Ada kendaraan umum yang khas, yaitu bentor atau bendi motor. Ada salah satu bentor yang kita periksa. Bapak, saya sampaikan ini untuk keselamatan Bapak. Ini Bapak sudah minum ya? Ini kelihatan matanya merah? Ya. Belum tidur, bawa kendaraan, belum tidur. Ini gimana bawa kendaraan kalau belum istirahat? Bapak bisa-bisa celaka nanti. Belum, atau sudah minum? Aduh, Bapak bawa minum. Bawa kendaraan dalam keadaan pengaruh alkohol, Oh, Bapak bisa mengalami kecelakaan. Ini minumannya di bawah nggak? Ini minumannya? Bensin, bensin, botol bensin. Oh, ini bensin ya? Botol bensin. Atau ini botol minumannya? Tidak, botol bensin. Tepat mana? Minum apa tadi? Minum apa? Bapak minum tadi. Hah? Apa? Apa? Ini soh merah ini muka bagi ini. Jadi karena Bapak pelanggaran, kita juga menjaga Bapak jangan sampai Bapak di jalan nanti kecelakaan. Kasian kan keluarga. Oh, jadi kendaraan kami tahan dulu ya. Ya, karena Bapak tidak bawa kendaraan, tidak bawa surat, tidak ada SIM, tidak ada STNK. Ini sangat membahayakan. Karena pengumudi bentor ini banyak pelanggarannya, akhirnya oleh anggota dengan perindakan juga. Terima kasih.